Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fati kembali ke hadapan Anda Untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fati Kiamat atau hari akhir adalah saat di mana dunia ini Benar-benar hancur oleh berbagai sebab Kehidupan apa saja di dunia ini akan hancur Sehingga tidak akan ada lagi manusia, hewan, dan tumbuhan yang hidup Dalam beberapa agama, kiamat adalah jalan menuju kehidupan abadi Di mana manusia akan diadili Sesuai dengan amalan yang telah dilakukan di dunia semasa hidup Meski secara konsep, kiamat sama saja di berbagai agama Tanda-tanda kedatangannya selalu berbeda-beda Setiap agama menandakan kiamat dengan kemunculan sesuatu hal Hingga kehancuran dunia secara perlahan-lahan Berikut tanda-tanda kiamat menurut berbagai agama di dunia selengkapnya 1. Islam Sebagai salah satu agama terbesar di dunia Islam mengenalkan kepada pemeluknya bahwa kiamat atau akhirnya jaman ditandai oleh banyak hal Beberapa yang sangat populer dan diketahui banyak orang adalah Terbitnya matahari dari ufuk barat Selain tanda alam, datangnya kiamat juga ditandai dengan keluarnya Dajjal Dia adalah makhluk mengerikan yang membawa kehancuran pada dunia Dalam beberapa cerita, Dajjal digambarkan sebagai makhluk bengis dan memiliki satu mata di wajahnya Setelah Dajjal, tanda kiamat selanjutnya adalah munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj Bangsa ini akan membuat kekacauan di dunia secara perlahan-lahan Tanda terakhir dari datangnya kiamat menurut Islam adalah Turunnya Nabi Isa AS, terpecahnya bulan dan terdengarnya trompet sangka kala Yang menandakan berakhir sudah kehidupan manusia di bumi 2. Katoli Dalam keyakinan katoli, kiamat sudah berkali-kali diramalkan sejak ratusan hingga ribuan tahun yang lalu Meski demikian, kedatangan kiamat masih terus menjadi rahasia hingga sekarang Para pengikut agama katolik berkeyakinan bahwa kiamat akan segera datang apabila hal-hal mengerikan terus datang dan menghantam bumi tanpa ampun Ujian berat yang bertubi-tubi pada manusia adalah tanda bahwa bumi ini akan segera menemui ajalnya Kehanculan kosmis, munculnya pemberontakan, perang, pengkhianatan gereja, dan lain sebagainya Juga merupakan tanda nyata bahwa kiamat sudah siap melenyapkan bumi dan segala isi di dalamnya 3. Buddha Dalam pandangan agama Buddha, kiamat yang terjadi di dunia ini ditandai oleh 5 kemerosotan Pertama, kemerosotan pada pandangan hidup manusia Jika bumi ini dipenuhi pandangan negatif, maka kiamat dipastikan akan segera datang Kemerosotan selanjutnya adalah pada hawa nafsu Jika bumi ini sudah dipenuhi oleh manusia yang terobsesi dengan harta, tahta, dan nafsu birahi Kiamat sudah melambai-lambai dari kejauhan 3. Kemerosotan lain dari pandangan agama Buddha adalah Kemerosotan kondisi manusia, mulai dari kesehatan fisik dan mental Kemerosotan jangka panjang manusia, seperti banyak orang mati muda Dan terakhir, kemerosotan jaman dunia, akibat bencana alam dan kerusakan permanen pada bumi 4. Hindu Dalam Hindu, kiamat bukanlah akhir dari segalanya Dalam konsep kehidupan mereka, dunia ini memiliki siklus dari penciptaan hingga akhir jaman Setelah akhir jaman datang, maka kehidupan baru akan dimulai lagi dari awal Siklus kehidupan dari Hindu disebut Kalpas Satu siklus dari Kalpas berjalan selama 4,1 hingga 8,2 miliar tahun Sebelum akhir dari jaman tiba, pemeluk dari Hindu percaya akan kedatangan Kalki Hampir sama dengan agama Abrahami yang mengenal adanya Imam Mahdi atau Mesiah Dalam kiamat Hindu juga muncul seseorang pada hari penghabisan Dalam kepercayaan ini, Kalki atau avatar terakhir Wisnu akan datang dalam wujud manusia berkuda putih 5. Yahudi Sebagai salah satu agama Abrahamik yang ada di dunia ini Yang ada di dunia ini, Yahudi juga mempunyai konsep kiamat dalam ajaran mereka Menurut agama ini, kiamat akan terjadi jika dua tanda ini muncul Pertama adalah Mesianisme yang didalamnya mencakup beberapa hal Seperti pengumpulan orang yang telah terbuang Pembangunan baik suci hingga kurban menggunakan binatang Tanda selanjutnya adalah olam haba Pada konsep ini, dunia lama akan mengalami kehancuran oleh banyak sebab Setelah itu, dunia baru akan muncul dan membangkitkan semua manusia yang telah mengalami kematian Hingga hari ini kiamat belum datang Meski tanda-tandanya sudah banyak bermunculan berdasarkan urayan di atas Untuk menghadapi hari-hari penghabisan yang bisa datang kapan saja itu Mari kita lebih banyak berbuat baik Melakukan hal bermanfaat Dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang kita sembah Wa'ulahu alam bisawab Nah, pemirsa Insikropedia Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!